1 Platon, Polda Papua, 1 Satuan Setingkat Platon atau SST ke Kabupaten Puncak Jaya usai serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ke aparat TNI Polri. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kompes Tignyatius, Beni Prabowo mengatakan pasukan BRIMOB telah diberangkatkan sejak kemarin. BRIMOB Jayapura sudah diberangkatkan dua kali penerbangan kemarin dan hari ini menurut keterangan dari Beni saat media CNN menghubungi beliau. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kompes Tignyatius, Beni Adi Prabowo mengatakan, Kapolda Papua Irjen Matius de Fakiri menyampaikan duka atas meninggalnya salah satu anggota dalam penyerangan KKB itu. Beliau akan menindak tegas dan proses hukum pelaku penyerangan atas anggotanya. Selain itu, Beni juga menyebut Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Majelis Taklim, wilayah Puncak Jaya, untuk menghimbau masyarakat melaksanakan tarawi di rumah masing-masing. Kapolres juga menyampaikan agar masyarakat menentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB dan menginformasikan kepada aparat apabila mengetahui atau melihat adanya orang-orang mencurigakan dan bagian dari KKB. Sebelumnya, KKB dilaporkan menembak anggota TNI Polri yang sedang mengamankan pelaksanaan salat tarawi di Masjid Al-Almaliyah, Ilu, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kapten Dam 17 Angkaromawi, Garing Cendrawasi, Kolonel Kav Herman Taryaman menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.00 WIT. Saat itu, masyarakat tengah melaksanakan salat tarawi yang dibantu pengamanan oleh aparat TNI dan Polri. Tiba-tiba sekitar pukul 20.00 WIT, dua orang dari kelompok bersenjata menembak krentetan secara membabi buta secara brutal ke arah masyarakat dan aparat TNI Polri yang sedang ibadah salat tarawi. Herman Taryaman juga mengatakan akibat peristiwa tersebut, dua anggota TNI dan Polri Serda R yang merupakan anggota Koramil 17.1402 Garing Ilu dan Brigda M yang merupakan anggota Polsek Ilu meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!